selamat datang ke channel berita malaysia kini tv ini untuk kupasan berita hiburan terkini sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua saudara dan saudari semua kali ini saya ingin berkongsi satu berita yang saya lihat daripada sumber murai yang mana samsul yusuf mendakwa istri pertamanya putri sara sudah memiliki kekasih baru lakon samsul yusuf telah mengadakan sidang media bersama para wartawan di wangsa maju ketika sidang media samsul telah mendudakkan beberapa perkara menaik kontroversi ges penceraian dengan putri sara yang sehingga kini masih menjadi sebutan orang ramai ekoran dakwaan putri sara pernah mengeluarkan kenyataan bahwa dia dipukul oleh samsul ini jawabannya putri sara tahu saya tak pernah walaupun sekalipun memukul dia kononnya maksaya selamatkan dia maksaya jadi ada kaitan dengan permohonan yusuf kemarin ada ahli keluarganya menelepon saya jangan mengaku perkara itu tak pernah berlaku saya ada anak perempuan ada ibu dan istri-istri yang amat saya sayangi serta hormati saya tak mau kerukan keadaan tapi saya perlu jelaskan semuanya kata samsul katanya lagi dia tidak menyangka istrinya tergambat membuat tuduhan sepertinya kata samsul dia berkali-kali cuba menghubungi putri sara dalam menyelesaikan masalah kemulut rumah tangga namun tidak berjaya malah putri sara mengakui telah menelepon dan menemui pengganti atau kekasih baru saya ada hubungi dia untuk berbincang menyelesaikan kemulut ini saya tanya apa dia mahu bukan mahu terus bercerai berbincang dahulu malangnya bila saya hubungi dia meminta dilepaskan dan cakap sudah ada orang lain katanya lagi katanya kepada media sosial samsul berharap putri sara tidak perlu risau tentang anak-anak kerana dia menegaskan bahwa dirinya bukan seorang ayah yang kejam samsul memberitahu dia tidak akan mengambil anak-anak daripada ibunya sendiri untuk rekod putri sara dan samsul yusuf telah berkawin pada tahun 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata seorang lelaki dan seorang perempuan yaitu saikul islam dan juga sumaya dan kedua-dua ini adalah anak kesayangan daripada datin patimah ismail nah saudara dan saudari semua bukan itu saja dakuan yang pernah dikeluarkan oleh samsul yusuf itu sendiri berkaitan dengan putri sara namun banyak lagi yang telah dia kemukakan pada sidang media sebelum dia telah mengeluarkan file saman yus yus kepada istrinya putri sara nah saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita ringkas pada kali ini terima kasih kepada anda yang sudah menonton video ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber channel ini yang sangat luar biasa kerana tanpa anda mungkin channel ini tidak akan berkembang dari semasa ke semasa jadi tanpa dukungan anda saya mengucapkan terima kasih sekali lagi saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan untuk anda yang baru saja menonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan butang notifikasi ya supaya anda tidak akan ketinggalan sekiranya saya akan kongsikan berita-berita terkini berkaitan dengan berita hiburan dan juga berita-berita isu semasa dalam negara ini jadi patah tunggu lagi subscribe channel ini ya sebagai tanda sokongan anda terhadap channel ini itu sahaja yang saya dapat mengusikan kepada anda hari ini sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya dan sekiranya ada silap-salak admin mohon maaf kepada anda semua sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua sub indo by broth3rmax